aman udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses selalu sehat selalu semuanya teman teman dimanapun anda berada ya kali ini ada unit beat pop ya ini membawa keluhan kesini yaitu disaat laju atau lagi jalan tiba-tiba mati ya dan si lampu indikatornya nyala apalagi kalau ketemu gajrugan ya atau poldur mati dan maju sedikit dinyalain hidup lagi disaat mati si indikator yang disini yang di speedometer nyala mari kita cek satu persatu ini bukan mogok ya cuman ini ada trouble dari pengapian atau dari kelistrikannya cek kabelnya cek kabelnya soalnya ini trouble nya sewaktu dia lagi laju kena poldur ya kena poldur atau gujlakan si motor ini mati dan si indikatornya nyala ya berarti menandakan ada trouble di kelistrikan atau di pengapiannya untuk itu mari kita cek dulu dari daerah sini ya di di bawah filter soalnya ini kabel yang dari sepul menuju ke kabel body ke depannya ke throttle body ngumpulnya disini ya di atas crankcase nah kita buka dulu si ini nya diangkat dulu di kendorin oke teman-teman ya ternyata si kabel yang disini nah ini ada yang sobek ya jadi bergesekan sama crankcase ini bekasnya ya sampai lecet begitu si kabel ini bergesekan sama ini crankcase mesin ya jadi ada tiga kabel yang lecet ya yang terluka nih disini jadi masalahnya sewaktu jalan tiba-tiba mati ini ya yang bikin masalah disini nah ini ini lecet teman-teman ini teman-teman ya nah ini kabelnya nih ini lecet ya ini konslet ini sampai sobek isolasinya ada tiga kabel nah ini kabel ini jadi kita solasi dulu solasi lagi ini dirapiin lagi dan ntar dibungkus pakai ban dalam ya biar enggak gesekan lagi sama ini sama mesin oke teman-teman itu ya penyebabnya si motor ini tiba-tiba mati dan setelah mati di stator lagi hidup lagi kejadiannya sering di poldur ya atau di polisi tidur kita solasi lagi dan sekalian dibungkus pakai ban dalam untuk melindungi supaya enggak terjadi gesekan lagi oke oke teman-teman ini udah disolasi udah dibungkus lagi ya dan berhubung ini ban dalamnya enggak ada ya buat bungkusnya saya gantung aja diikat pakai talitis digantung di filter ya di karet filter ini yang ke throttle body aman udah bagi teman-teman yang punya masalah seperti ini ya cek dulu keadaan kabel yang ada di daerah sini ya buka dulu filternya biar enak terjainnya cuman ada bau dua ya ini kita angkat dan baru disolasi kalau ada yang putus sekalian disambung dan disolasi mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam masalah seperti bitpop ini dan di motor-motor metik seperti bit fi esp yang kabelnya lewat sini ya itu sering terjadi semacam ini si kabelnya gesekan sama rengkes mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses selalu